Ratusan singa laut memadati pantai San Carlos di kota Monterey, negara bagian California. Begitu banyaknya singa laut yang datang, pejabat lokal akhirnya menutup pantai. Turis yang sengaja datang untuk mengaksikan langsung singa laut harus puas melihat atau mengambil foto dari kejauhan. Singa laut ini umumnya datang dari kepulauan Channel, gugus delapan pulau dilepas pantai California Selatan. Menurut seorang relawan, turis perlu menjaga jarak. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act. And that means if you do something to change the behavior, you've broken the law. Now the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. People just need to think about how they would feel if they were resting on their bed taking a nap and something big kept coming and chasing them out of the house. Sejak dilindungi, populasi singa laut California tumbuh pesat. Dan kehadirannya di pantai atau juga di dermaga seperti di San Francisco ini selalu mendatangkan turis. Pertumbuhan populasi singa laut begitu pesatnya sehingga di beberapa wilayah justru singa laut yang mengancam populasi ikan salmon yang juga dilindungi. Karena itu sejak 1994 ada amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut yang memungkinkan pembasmian secara terbatas singa laut di wilayah-wilayah di mana singa laut ini mengancam salmon. Dari Washington DC, saya Nova Purwani dan tim VOA.